Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Kurikulum Merdeka Mandiri menjadi pilihan bagi sekolah yang tidak masuk dalam kategori sekolah penggerak dalam penerapan kurikulum baru yang dikeluarkan ke Mandik Butristek sebagai opsi pemulihan pembelajaran bagi siswa setelah pandemi COVID-19. Sudah satu pekan sekolah penggerak di Bangkalan menerapkan kurikulum Merdeka. Tidak semua sekolah baik jenjang dasar maupun menengah pertama di Bangkalan yang menerapkan kurikulum tersebut hanya terbatas pada sekolah yang berkategori sekolah penggerak. Seperti halnya di sekolah dasar demangan satu Bangkalan, meski tidak termasuk sekolah penggerak namun tahun ini tetap menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri bagi siswa kelas 1 dan kelas 4. Dimana anggaran yang digunakan berasal dari bos reguler berbeda dengan sekolah penggerak yang bersumber dari bos kinerja. Kurangnya sosialisasi dan minimnya waktu masih menjadi kendala bagi sekolah utamanya bagi guru dalam penerapan kurikulum Merdeka. Untuk mengatasi hal tersebut di Sidiq Bangkalan akan terus melakukan pendampingan dan manif terhadap sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka. Terkait dengan penerapan kurikulum Merdeka sendiri, untuk di sekolah ini bukan termasuk salah satu sekolah penggerak. Di sekolah kami melaksanakan kurikulum mandiri berubah, walaupun bukan sekolah penggerak. Karena sekolah penggerak salah satu syaratnya adalah kepala sekolahnya harus berusia maksimal 56 tahun. Sehingga sekolah kami termasuk kelompok sekolah yang melaksanakan kurikulum mandiri, yaitu dilaksanakan kelas satu dan kelas empat. Kurikulum Merdeka sedikit berbeda dengan kurikulum KTSP, K13 maupun kurikulum darurat yang pernah dikeluarkan ke Mendik Butristek, di mana di dalam kurikulum Merdeka lebih ditekankan terhadap pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik.